namanya Tuan guru kalau di Jawa namanya Kiai kalau di Jawa Barat Hai ajangan Pangersa Hai nah saya bilang Pangersa sama juga lah seperti tolong dulu itu kabelnya kabel Pak jadi ini lain daerah lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya lain tempat lain panggilannya di India Maulaina di Mesir Sheikh ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama tapi Sheikh secara bahasa artinya orang tua jadi kalau saya dipanggil Assalamualaikum Assalamualaikum Syekh Abdul Somad udah Beb mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya al-alimu kabirun orang yang berilmu dianggap tua walau karena sohiran walaupun usianya masih muda jadi mesti kita ada regenerasi kalau pejabat meninggal dunia banyak yang siap mewakilinya betul kalau ada pengusaha yang tinggal deputi akan naik direktur ke atas tapi kalau ulama meninggal takkan tergantikan sampai akhir zaman mudah-mudahan dari bumi suka bumi ini akan lahir pala alim para ulama para mufasir ahli tafsir al-quran para muhadis ahli hadis para fuqoha ahli fiqih para sufiun ahli tasawuf mereka lah yang menjadi pasak menjadi benteng walau ahna ahl al-quran amanu kalau penduduk suka bumi ini kami beriman wa taqaw bertakwa lafata'na alaihim barakat kami bukakan barokah-barokah minas sama dari langit wal ard dari bumi terbuka berkah dari langit terbuka bekah dari bumi karena masih ada lagi para ulama al-ulama warasadul tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama betul kalau datang yang Minang anaknya SH silahkan masuk dia tahu ini pengacara gajinya permenit kalau datang yang Minang anaknya SE sarjana ekonomi welcome dia tahu ini pegawai bank dari mana bank BJB Syariah kalau yang datang Minang anaknya polisi tentara pegawai ASN ahlan wasahlan tapi kalau yang datang Minang anaknya LC siapa kamu LC lagi cemas Ustadz lagi nyeritain siapa nyeritain saya sendiri saya kan Abdul Soman LCMA lagi cemas mencari anak gadis dulu kalau yang datang itu SAG mohon maaf ya anak saya masih S2 dulu karena dia menyepelekan SAG kok enggak diterima Pak SAG sarjana alam goib dia enggak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha illallah nanti kalau anak saya sekolah agama sekolah pesantren ke Mesir mau makan apa yang ada di pikirannya makan 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 padahal tersengaja dibuat Allah lambungmu di bawah otakmu di atas supaya apa supaya jangan cuman mikir ma makan dia lupa bahwa ia kuno fukara kalau dia miskin kalau dia susah yuk nihim Allah tak ada yang sulit bagi Allah subhanahuwata'ala jangan takut masukkan anak sekolah agama saya ini bukan Ustadz jadi-jadian saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi Ustadz ya kami yakin Pak Ustadz Ustadz enggak akan lulus jadi model saya ini memang dari awal sekolah agama kata mbah saya kata kakek saya cucuku yang ini jangan sekolah umum dia musti sekolah agama maka saya dari awal ibtidaiyah sanawiyah aliyah kuliah usuluddin darul hadis al-azhar maroko sudan um durman islamic university saya cuman ngasih tahu saya sekolah agama di luar negeri eh Ustadz enggak bangga ya dengan dalam negeri ilmu tidak bertempat yang belajar di Jawa Barat yang belajar di Sukabumi kitab yang dipakai sama dengan yang di al-azhar kapsir yang dibaca sama dengan yang di sudan tapi saya mau ngasih tahu lepaslah anakmu sejauh mata memandang di hari petang dia akan pulang ke Sukabumi menebarkan Islam wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil ah saya enggak maulah anak saya saya sekolah ke Mesir nanti kurus kayak usah somat kurus ini bukan karena ke Mesir tadi kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni al-azhar dari Sukabumi mereka sehat-sehat gemuk semua saya kurus ini karena takdir saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya enggak maulah anak saya jadi penceramah seperti usah somat nanti enggak bisa keluar negeri aku aja yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea ceramah pergi ke Amerika kemarin mereka pada ngirim foto ke saya Dada Abdul Soma kami sekarang di Belanda sakitnya kita jangankan ke Belanda Singapura juga lewat untung diterima orang Sukabumi Allahu Akbar itu takdir masing-masing siap masukkan anak sekolah agama dari bunyinya enggak siap-siap menerima menantu anak sekolah agama kota Sukabumi jadi contoh berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari wali kota Sukabumi Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi betul itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong bukan saya buat-buat pimpinan pesantren bisa jadi apapun ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera apa kata ibunya kamu nanti tinggal di rumah bibimu sampai di rumah bibinya nanya kamu sekolah mau kemana saya mau masuk pesantren nanti kalau kamu masuk pesantren kamu kerja apa kamu makan apa kamu gimana kamu nikah dengan siapa yang mau nerima kamu siapa lihat itu ponakan lihat itu sepupu kamu lihat itu anak tante yang ini udah jadi pakar hukum yang ini pakar ekonomi yang ini insinyur yang ini SA yang ini jadi semua mereka hari berganti musim berubah apa yang yang terjadi sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren Allahuakbar true story kisah nyata orangnya masih ada boleh sebut nama enggak boleh menjaga kode etik jurnalistik apakah alumni pesantren bisa jadi polisi bisa Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara bisa siapa bilang tidak bisa bedanya apa kalau mereka jadi polisi mereka tetap punya rumah kur'an kalau mereka jadi tentara mereka tetap punya pondok tahfiz kur'an assalamualaikum Ustadz Abdul Samad wa'alaikum salam Hai nanti bisa mampir ke tempat saya Pak Ustadz acaranya apa Pak Ustadz datang ke pondok tahfiz kur'an saya cuman datang senyum doa pulang Hai Bapak punya rumah tahfiz ya Bapak sehari-harinya dia pakai peci pakai baju koko pakai celana jeans nemui saya di airport Bapak sehari-harinya apa saya kerja di Polres dekat airport sini Bapak kerja di Polres ya Bapak punya rumah tahfiz kur'an ya anak-anak belajar disana banyak-banyak bayarnya berapa gratis Pak Ustadz Bapak dapat dari mana dari uang gaji saya dan beberapa-berapa usaha saya masih banyak orang-orang baik yang mencurahkan perhatiannya maka inilah yang menyelamatkan sampai dunia akhirat Insyaallah Amin Masjid sudah santrinya ada Kiai ulama ajengannya ada yang keempat rukunnya ada kitab kuning di Indonesia bisa diajarkan kitab kuning kitab kuning kitab kuning sampai di Mesir kitabnya putih loh kitab kuning kok enggak ada kitab kuning tuh hanya istilah kita kenapa kitab disini kuning karena dicetak pakai kertas yang paling murah dari ubi kayu kertas yang mahal dibeli oleh orang yang punya banyak-banyak uang begitu kitab-kitab ini dicetak di Lebanon maka kertasnya menjadi putih maka belajar nahu sorab balagah ma'ani bayan mantik pikir usul fikir kuwa idul fikir hadis mustul hadis Rijalul hadis tafsir ulumul Quran aurut kawafi tajwid maka Insyaallah di dalam kepala anak-anak kita itu bahasa Arabnya oke bahasa Inggrisnya juga oke Insyaallah Amin apa itu bahasa Arab pilih bahasa Arab Oke ente yang nyepelekan bahasa Arab ya ya berapa perubahan dalam bahasa Inggris saya kasih satu contoh kata go-kata go-go-go go-go-go-going gone when berapa lima the haba anak santri mentasri the haba-zhaba-zhabu-zhabat-zhabata-zhabna-zhabta-zhabtum-zhabtum-zhabtu-zhabna 14 baru madi mudareknya yazhabu yazhabani yazhabuna tazhabu tazhabani tazhabuna tazhabina tazhabani tazhabna azhabu nazhabu fiil amarnya izhab izhaba izhabu izhabi izhaba izhabna jangan pusing berkunang-kunang karena panas ditambah materi siapa bilang bahasa Arab menyepelekan bahasa Arab ketika belajar bahasa Inggris dia mesti fasih menyebut uraksin Sheriff workshop shopping center tapi ketika belajar bahasa Arab dia mesti menyebut wasyamsi wabu aha dia menyebut saat ihdina siratal mustaqib dia mesti menyebut sa labis tum dia mesti menyebut ah gairil mawbubi alaihim tidak ada dalam bahasa Inggris huruf Ain tidak ada dalam bahasa Inggris huruf bad tidak ada dalam bahasa Inggris huruf Maka anak-anak santri musti bangga dengan nahunya bangga dengan soropnya nahu azamuhamadun roaitu muhammadan marortu bimuhamdin dan didun enggak ada itu dalam bahasa Inggris Aisy muhammadan this is muhammadun I'm walking with muhammadin tak ada maka anak-anak santri musti bangga dengan koidah bahasa Arabnya musti bangga dengan tajwidnya musti bangga dengan naramnya musti bangga dengan solawatnya karena kalau tidak kita yang bangga siapa lagi yang akan bangga dan Insyaallah kita dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya Insyaallah masjidnya sudah ada santrinya ada Kiai nya ada kitab kuningnya yang terakhir beradalah dakwah jangan hanya sekedar berkutat pada kitab-kitab-kitab tapi musti mengajak orang amar ma'ruf nahi kuntum khaira ummah kalian umat yang terbaik kalian umat yang terbaik bukan karena bolak-balik ke makkah haji dan umrah kalian umat yang terbaik bukan karena kalian puasa sepanjang tahun kalian umat yang terbaik tak muru nabil ma'ruf wa tanhau na'anil kira-kira ini kalau saya mau tanya tadi saya mulai tausiyah jam 8 lewat 15 sekarang sudah jam 9 lewat 15 saya walaupun nggak ngelihat jam Insyaallah saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri satu jam dari mana kesemutannya Ustadz ma enak kesemutan kami kepanasan aku panas juga saudaraku yang paling enak mereka yang di bawah pohon kayu sana duduk nyantai Masya Allah begitulah mereka nanti di surga di pohon-pohon kayu surga Insyaallah Tabarakallah yang berpanas-panasan ini mereka masuk surga Jannatul Firdaus ada pun yang di atas pentas ini di ruang VVIP bersama Rasulullah SAW lihatlah betapa bersihnya hati mereka padahal saya bilang hanya sekedar mancing mereka tetap mengatakan amin coba kalau hatinya kotor yang ada di sini bersama Rasulullah SAW tidak setuju tapi semua jamaah ini hatinya bersih Insyaallah amin yang terakhir pesantren musti ada amar ma'ruf nahi mongkar asakitu anil ak diam melihat kebatilan diam melihat kebenaran diinja-inja setan akhras setan bisu sudah setan bisu lagi letak murid Nabil ma'ruf ajak orang sholat ajak orang puasa sunat ajak orang haji dan umrah walatan haun nanil mongkar larang zina larang narkoba larang pacaran larang korupsi larang kemungkaran larang perbuatan maksiat dia seperti mata uang jangan hanya satu tidak laku musti ada dua mata uang yang dua itu adalah amar ma'ruf nahi mongkar jangan pesantren terjebak di tengah lingkungan di dalam pesantren orang sholat berjamaah di dalam pesantren orang bersikir di dalam pesantren bersolawat begitu keluar pagar pesantren kelepak balak enam keluar pesantren orang tidak lagi menutup aurat apa efek pesantren pesantren terhadap lingkungan saya melihat di sukabumi pesantren sudah menyatu dengan masyarakat sehingga saya tidak lagi bisa membedakan mana yang santri mana yang tidak santri semuanya sama pakaiannya sama casingnya sama signalnya yang beda Insya Allah semuanya digolongkan dalam keluarga besar santri Insya Allah Amin Ya Rabbal nanti kalau ada yang nanya siapa tadi yang tausiyah di sukabumi itu Ustadz Abdul Somad apa yang disampaikannya aku nggak ingat kepanasan nggak tahu lagi nggak apa berkunang-kunang waktu dia sama drama Ustadz Abdul Somad bisa diulang tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad official subscribe like share and comment Hai saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala Selamat hari santri Selamat maulidur Rasul Selamat sumpah pemuda Selamat menjadi orang bertakwa semua yang hadir ini diampunkan Allah dosa-dosanya sesuai dengan hadis Nabi selesai acara majlis ilmu umum ma'ufuran lakum berdirilah kamu doa kamu diampunkan maka maka saat kita berdiri nanti doa dikabulkan dan dosa kita diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ingat baik-baik yang diampunkan itu dosa hutang tetap puncak daripada pengajian bukan tausiyahnya tapi doanya maka nanti selesai Ustadz Abdul Somad tausiyah aminkan doa yang akan dipanjatkan dibimbing dipimpin oleh ulama kita siap mengaminkan doa ad-da'i wal mu'amin fil ajri sawa yang berdoa dan yang mengaminkan balasannya sama doa kalian berdoa dikabulkan yang berdoa Nabi Musa Nabi Harun hanya mengaminkan rabbi shrahli sadri amin maka aminkan doa ini sekarang banyak orang nggak mau mengaminkan doa begitu imam baca doa dia langsung pergi pas ditanya ente nggak doakan doa saya beda sama imam imamnya minta hujan saya jual es krim hujan mu jadi rahmat selesai sholat langsung pergi kamu nggak doa sama imam nggak mengaminkan doa salah doa yang lama aja belum dikabulkan berdoa itu adalah wajib Udu'uni astajib lakum Abdul Somad sendiri berdoa mungkin doanya tidak dikabulkan tapi sebegini banyak umat Nabi Muhammad SAW yang tulus ikhlas yang tua yang muda yang perempuan yang laki-laki yang soleh yang soleh pengapal Quran mustahil tidak ada wali-wali Allah di sini yang dikabulkan Allah doanya maka doa mereka itu mendapatkan rahmat kita semua itulah mengapa kita perlu berdoa berjamaah bersama-sama mudah-mudahan doa kita munajat kita untuk Indonesia yang adil makmur sejahtera aman tentram sentosa baldatun toibatun warabun ghafur keluarga kita sakinah mawaddah warahmah anak-anak soleh dan solehah yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik yang belum ada keturunan diberikan anak yang penghapal Quran yang sedang kacau balau pikirannya diberikan ketenangan suka bumi tenang Adam ayam tentram baldatun toibatun warabun ghafur terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan aku luqau lihada astaghfirullah liwalakum belum selesai karena acara penutup doa terima kasih menangkap puyuh di Bukit Selasih thank you dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh lihatlah tawaduknya para ajangan para kiai Ustaz Somad disuruh berdoa langsung mereka hanya mengaminkan tapi doa ini dikabulkan Allah karena mereka Astaghfirullahaladzim 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 Al-Ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana afirlana zhunubana ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina dosa ayah kami yang sudah mencarikan nafkah makan untuk kami menyekolahkan kami melepuh kulitnya untuk memberikan nafkah yang halal belum sanggup kami balas sampai hari ini ya Allah wali ummahatina ampunkan dosa ibu kami mengandung kami sembilan bulan sepuluh hari meregang nyawa melahirkan kami berapa kali dia tidak berganti baji baru demi untuk sekolah makan kami belum mampu kami membahagiakannya kalau dia masih hidup panjangkan umurnya ya Allah sahih ajisadahum sehatkan badannya ya Allah kalau dia sudah meninggal dunia Allahumma ja'al kuburahum raudatan miryadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah wali abaina ampunkan dosa anak-anak kami begitu banyak silap salah mereka jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah min hafizil Qur'an jadikan anak kami menjadi para penghapal Qur'an Allahumma faqihhum fiddin dalamkan ilmu agamanya wa'allimhumu ta'wil ajarkan mereka pemahaman Al-Qur'an yang benar mereka yang sedang berada di pondok pesantren saat ini kuatkan hati mereka untuk menyelesaikan pendidikan menjadi anak yang taat kepada ajangan guru dan para kiai jadikan mereka pemimpin bangsa ini ya Allah pulang kami dari majlis ilmu tablik akbar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa wala dainan illa qadaytah tolong kami lepas dari hutang pihutang riba wala maridhan illa syafaytah saudara kami yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang sudah meninggal dunia curahkan rahmatmu selamatkan dari azab kubur ya Allah wala ajatan min awa ijid dunia wal akhirat tilaka ridha walana fiha salah segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha maka mudahkanlah ya Allah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antata ja'alul azna iza syikta sahla segala urusan kami mudahkan ya Allah mudahkan urusan kami ke baitullah mudahkan urusan kami berziarah ke makam rasulullah kami dan keluarga dapat mengucapkan salam assalamu alaika ya rasulullah Allahumma ja'al hadhal balada baladan amina jadikan suka bumi negeri yang aman damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata alaina berikanlah keselamatan keberkahan kepada kami semua semua ya Allah Allahumma khidm lana bi Husni al Khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah Allahumma Terima kasih. Ha illallah Muhammadur Rasulullah Allah mawafiq ulata umurina Pemimpin-pemimpin kami Bapak wali kota, wakil wali kota DPRD Semua pemimpin Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Dinas Kuatkan hati mereka Karena amanah begitu berat Di pundak mereka Selamatkan di hadapan hisap hitungan Nanti di padang mahsyar ya Allah Allah ma'ahina bil iman Hidupkan kami dengan iman Matikan kami dengan iman Keluarkan kami dari dunia ini Membawa iman Masukkan kami ke dalam syurga Membawa iman Bersama nabi-nabi Bersama orang yang benar Bersama orang yang mati syahid Bersama orang yang salih Mereka lah orang-orang terbaik Mereka lah orang-orang terbaik Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azaban nar Wasallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Ada beberapa orang yang menitipkan salam ke saya Sahabat-sahabat saya Jamaah yang berada di perantauan Asli sukabumi ketika mereka tahu saya berada di perantauan Ada di sukabumi mereka titip salam Beberapa nama yang sebut diantaranya Ustadz, Doktor, Shafi, Antonio Maka semua yang menitipkan salam Saya sampaikan kepada semua jamaah di sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rahimakullah Tadi Ustadz Somad membuat pantun Beli manggu di kota Mekah Di kota Mekah ada Ka'bah Hari Minggu penuh barokah Semua ngerjik jamaah melimpah Pesan terakhir